Riki sudah kehabisan uang di pelariannya Riki tidak berani mengambil uang di ATM karena takut terdeteksi oleh polisi Riki berusaha menghubungi Elsa karena Riki berpikir bahwa semua yang didapatinya sekarang gara-gara Elsa Riki mencoba menelpon Elsa tapi tidak digubris oleh Elsa karena pada saat itu Elsa lagi bersama Papa Surya dan Mama Sarah di pondok pelita nantinya Riki akan terus-menerus menghubungi Elsa untuk meminta uang secara tunai kepada Elsa nantinya Elsa akhirnya juga akan memenuhi permintaan Riki nantinya Elsa akan diikuti oleh orang suruhan Andin karena Andin curiga bahwa memang Elsa sampai Riki menjadi burunan saat ini Elsa masih menjalin hubungan dengan Riki selamat menikmati